Halo Halo gamers Selamat datang di Gametula channel Oke guys sebelumnya gua mau minta maaf banget ke kalian karena udah lama banget ya gua nggak upload video lagi baiknya tentang Marvel Super War tentang Mobile Legends atau tentang Free Fire karena disini sinyalnya lumayan sulit ya karena banyak sekali juga langguan dari kemarin-kemarin banyak sekali kendala dan Insyaallah untuk kedepannya gua bakalan rutin lagi upload video dan thank you banget buat yang udah support selalu channel ini ya enggak unsubscribe ke channel ini bahkan sampai detik ini subscribernya sudah sampai 400 eh 400 sudah sampai 945 orang thank you banget buat yang selalu support channel ini dan buat kalian juga yang baru join ke channel ini jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe ke channel ini dengan cara mengklik tombol warna merah yang ada di pojok kanan bawah dan jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasi agar jika ada video terbaru dari channel ini kalian nggak bakal ketinggalan update-update terbaru seputar game-game menarik dan seluruh lainnya Oke langsung saja kita ke inti videonya disini udah ada hero baru Hai namanya ancient ancient one bagi kalian yang belum tahu hero ini hero ini itu ada di filmnya si filmnya si ini si dr.strange dia ini berperan sebagai gurunya dr.strange ya yang botak dan selalu pakai jubah kuning itu loh kalian pasti udah tahu ya Hai jadi tipe hero ini yaitu petarung atau kemudian energi dan lumayan sulit kemudian nah ini skill satunya ya skill 1 tahu mandala nc1 lempar tahu mandala ke arah yang ditentukan dengan menghasilkan 100 kerusakan energi pada musuh dalam jalur lemparan lengkungnya oke kemudian skill 2 nya gerakan ilusi nc1 pindah sekejap ke arah yang ditentukan oke berarti untuk flick ya flicker untuk kabur kemudian yang skill 3 proyeksi proyeksi astral nc1 memisahkan wujud astralnya dari raganya dan memindahkan pengendalian kewujud astralnya Oh ini mirip dengan dr.strange ya mungkin dia keluar dari tubuh aslinya seperti itulah mungkin gue juga belum bintang tahu kemudian ini untuk ultimate perjalanan lintas dimensi ancient one ketika dapat melihat semua pahlawan yang belum ditundukkan peta selama lima detik saat digunakan kedua kalinya dalam lima detik berikutnya ancient one nembakkan mandala ke arah yang ditentukan hingga mencapai jarak terjauh Oh mungkin kayak Moskow ya ininya kita lihat aja langsung pokoknya ayah di langsung aja kita ke uji coba oke di sini kita pakai ancient one kemudian untuk musuhnya kita pilih apa kira-kira ya musuhnya yang gampang aja yang gampang lah biar 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 enak nah ini dia kita coba mantis aja ya oke langsung nah sekarang kita sudah ada di dalam di tengah-tengah hutan oke skill pasifnya itu factor ya jarak dekat oke ini skill satunya dia menempar tahu mandala atau mandala itu yang bentuknya kayak kipas itu Hai terlihat lagi ya tunggu Minion nah itu dia melempar ke depan kemudian balik lagi ke tangan dia ya oke Oh jadi dia ada ini energi juga di sekelilingnya yang akan meledak kalau tahu mandalanya sudah kembali ke tangannya Oke skill 2 nya skill 2 nya flicker kedepan dan dia menembakkan energi juga di habis kelilingnya oke Hai 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 oh jadi kita harus dekat-dekat dengan musuhnya kayaknya kita nggak bisa jauh jauh-jauhan karena dia meledak juga habis kita ngeluarkan skill ini skill tiganya ya oke sekarang kita udah dapet ultimate nya yaitu skill 4 kita bakal coba Oh lumayan jauh jangkauannya ya Oh ya kok Oh jadi dia bisa pindah tempat dengan musuhnya musuhnya ketempat dia sementara dia ke tempat musuhnya Oh jadi gitu heu-jauh sakit juga ini Hero ya Hai gotain yang suka makai fighter ini lumayan mantep Hai jadi dia nih mage tapi magenya itu jarak deket mirip kayak Esmeralda ya kalau di ml-1 kalau di mobile Legends yaitu mage tapi jaraknya jarak deket dan sakit juga oke tuh kita tuh sakit banget eh ngapain dia ngerti gua mati lagi dia Ayo mati lagi dan ini Hero has been defeated Oke enggak kecil ya Sekarang gua bakalan nyoba jarak terjauhnya ya Oke Hai tarahin ke dia kemudian langsung boom Wow tapi jauh-jauh banget ini ya understand Oke Oh mantap tuh kan ih pedih banget gila ini enggak ada obat baru level 10 padahal ini gua enggak pakai mode apa-apa ya jadi modenya itu bekap lagi cimbang gitu has given me time to live kalau gua pakai mode God ya enggak mati-mati guanya gua bersihininnya gampang banget kita coba lagi the cup of eternity has given me time to learn you thought you fought a weak old man life holds no surprises after 500 years oke semungkin dah cukup sekian dulu tutorial atau percobaan Hero baru dari Marvel Super War yaitu namanya ancient one apakah menurut kalian Hero ini worth it untuk dibeli atau nggak usah dibeli karena hero nya jelek yaitu aja Oke ini rang gua sekarang berlian tiada tanding atau kalau bitirnya itu aura berliannya kalau misalnya pakai bahasa Inggris unbeatable diamond buat kalian yang punya Marvel Super War dan mau mabar silahkan di-invit aja nama gua Arief Beken 97 udah ada di kolom deskripsi di bawah seperti biasa thank you for watching and see you in the next video salam gamers kasih heid baik 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 baik